Saudara hirup pikuk, kasus pembunuhan Yosua sejak awal sudah diwarnai beragram intrik, termasuk soal desas-desus sosok kuat ma'ruf dalam lingkaran Magelang Duren 3. Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga akan mengulas peran sang kuat dalam kasus Yosua. Siapa sih kuat dalam pusara kasus pembunuhan Yosua? Kami gelar perkaranya untuk Anda. Sangat kecilnya perbuatan kalian, segrombolan kalian di rumah bapak itu menghabisinya wanakku dengan sadis tanpa memberikan satu pertolongan buat anakku. Kalian yang tahu di dalam ini semua, kejahatan apa yang kalian tutupi. Saya ulangi lagi, kejahatan apa yang kalian tutupi di sini bersama atas kamu itu. Sama si pecahmu itu. Ada yang kuat berkontribusi dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Mulai dari jadi pembisik di Magelang, sampai jadi pengamat di Duren 3. Publik menafsir, sang kuat terlalu bernafsu untuk memuluskan niat jahat Ferdi Sambu merampas nyawa Yosua. Dalam dakwaan tertulis, tanpa diminta, dengan inisiatif sendiri, si kuat membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga kalau-kalau Yosua kabur sebelum dieksekusi. Tingkah pola si kuat membuat ibu Yosua histeris di muka persidangan. Pertanyaannya menggema, Siapa si kuat dalam pusara pembunuhan Brigadir Yosua? Kita akan ulas bersama. Sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua untuk terdakwa kuat Ma'ruf dan Riki Rizal memasuki babak baru. Langkah awal pembuktian dihadiri oleh 12 orang saksi dari klaster keluarga almarhum Yosua Hutabara. Sedang ini sekaligus jadi awal pertemuan keluarga Yosua dengan rekan sesama Aju dan Ferdi Sambu, yakni Riki Rizal dan asisten rumah tangga keluarga Sambu, Kuat Ma'ruf. Di persidangan, ibu Yosua kembali menjerit. Kali ini, ia mempertanyakan, Mengapa kedua mantan rekan kerja anaknya begitu tega membiarkan pembunuhan Yosua terjadi tanpa sedikitpun memberikan pertolongan? Tuhan maha mengetahui, Tuhan maha melihat, dan Tuhan maha mendengar di setiap cerita sangis anakku. Anakku, anakku satu-satunya, sepanya itu kalian di rumah itu. Aduh, luar biasa di mana hati kalian, hewan aja mati, hewan aja mati, pasti mendapatkan pertolongan. Tuhan, ini kalian manusia dicintakan, Tuhan normal, punya mata, punya hati, tapi satu pun kalian. Ini apa yang disambu itu, mengiklusi sekenario atasanmu itu. Kuat Ma'ruf yang mengaku tak mempunyai niat menghabisi nyawa Yosua. Dengan suara tercekit, menyampaikan rasa bela sungkawa kepada keluarga Yosua yang sejatinya dipaksa untuk kehilangan orang terkasih. Kuat Ma'ruf menyebut, biarlah hanya persidangan yang sah membuktikan apakah perannya dalam kasus pembunuhan Yosua akan berujung diputus bersalah. Saya turut berdua cinta atas meninggalnya Al-Mahum Yosua. Dan semoga Al-Mahum Yosua diterima di sejati Tuhan, Imba Yasa, serta keluarga besar diberi ketabahan dan kesabaran. Dan saya berharap, biar proses pengadilannya akan menentukan salah atau tidaknya saya. Karena demi Allah, saya tidak ada niat, apa seperti yang didapatkan kepada saya. Tak hanya menuntut pembuktian rasa penyesalan, Ibu Rosti yang untuk sekian kalinya menjerit keheranan pada kuasa Kuat Ma'ruf dalam urusan rumah tangga sang majikan yang kepadanya ia telah setia selama satu dekade. Tidak diperbonetkan orang lain di rumah mengatur. Apalagi kepada istri yang bukan istri kita. Ini ingat ya, dicamkan dalam-dalam. Camkan dalam-dalam. Bagaimanapun pintar di atas atasmu itu membuat sikenario, Tuhan akan melihat. Terkait siapa kuat Ma'ruf dalam persekongkolan jahat perampasan nyawa Yosua, tak hanya jadi pertanyaan Ibu Yosua. Majelis Hakim pun mempertanyakan identitas kuat Ma'ruf saat memeriksa saksi Susi untuk terdakwa Eliezer. Menurut Hakim, sebagai sipil, kuat Ma'ruf terlalu berani memberi perintah kepada Aju dan Ferdi Sambu. Kenapa jadi si kuat yang melarang? Ini kuat itu kok pengaruhnya besar sekali di situ? Saya tidak tahu, Mulya. Saya tahu Pak Hakim, Aju dan istri jenderal itu sebenarnya harus perempuan juga. Mari kita mengingat peran kuat Ma'ruf dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Mulai dari perannya di Magelang. Yang pertama, kuat Ma'ruf memergoki Yosua mengendap-endap keluar dari kamar Putri Chandrawati. Kemudian kuat Ma'ruf bersitegang dengan Yosua. Bahkan disinyalir kuat Ma'ruf mengancam Yosua agar tidak naik ke lantai atas ke kamar pribadi Putri Chandrawati. Kuat Ma'ruf juga bersama ART Susi memeriksa kondisi Putri Chandrawati di kamar pribadinya. Dan yang paling krusial, kuat Ma'ruf membisikkan Putri Chandrawati agar segera melaporkan Yosua ke Ferdi Sambo. Padahal ia belum tahu jelas apa yang dilakukan oleh Yosua kepada Putri Chandrawati. Lanjut ke perannya di Jakarta. Tanpa diminta, kuat Ma'ruf menyalakan mobil atau kendaraan yang akan digunakan dari Saguling menuju ke rumah dinas di Duren 3. Kemudian sesampainya di Duren 3 tanpa diminta, kuat Ma'ruf naik ke balkon lantai atas rumah dinas Duren 3 untuk menutup cendela balkon padahal itu bukan tugasnya. Dan yang paling krusial, kuat Ma'ruf secara diam-diam juga menyembunyikan senjata tajam yang disinyalir untuk berjaga-jaga kalau-kalau Yosua kabur sebelum eksekusi dilakukan. Sampai akhirnya, kuat Ma'ruf ikut mendampingi proses eksekusi Yosua. Kecurigaan publik pada peran kuat Ma'ruf yang melebihi batas normal seharusnya mampu terungkap, diriuh rendahnya ruang pengadilan. Kuasa hukum kuat Ma'ruf bercerita, tak ada yang spesial antara kliennya dengan Putri Chandrawati. Menurut Irwan Irawan, meski telah mengabdi selama satu dekade, tetapi kewenangan kuat Ma'ruf ditata kelola rumah tangga Sambo hanyalah sebatas pekerja, yang belakangan kuat dipercayakan mengurus rumah Magelang. Jadi kuat ini, 10 tahun dia kerja, sempat dia istirahat 2 tahun karena COVID. Setelah lebaran, baru dia masuk lagi, dan kemudian ditugaskan di Magelang, hanya itu. Dari tahun berapa sih kualitas kerja sama EPS? Sejak Pak EPS itu ketugas di Bogor, tahunnya saya lupa ya. Sejak jadi kasat, saya harusnya di Bogor. Udah 10 tahun lalu, sudah lama lah, karena terakhirnya akan jadi jendela kan. Bang, tadi kalau mendengar pernyataan Ibu dari Yosua, menginginkan kuat Ma'ruf nih, harus berkata jujur. Ada kesan informasi belum didapatkan dari pihak keluarga, apalagi dibilang jangan lindungi PC. Oh gitu, ya memang keluarga kan informasi yang masih terbatas. Kemudian peradilan ini kan memang terbuka untuk umum, dan memang semua pihak yang terlibat, mampu saksi, terdakwa, memang harus jujur. Kita juga sebagai kuasa hukum mengharapkan hal itu, supaya terbuka semua, apa sebenarnya yang terjadi, dan sejauh mana kualitas perbuatan klien kami, yaitu kuat Ma'ruf, dalam peristiwa ini. Memang kita berharapkan ini terbuka, dan jujur semua pihak, tidak ada yang perlu ditutupi. Seperti itu, Mas. Ya, cukup Mas ya. Tapi hubungan Pak Kuat sama Bu Putri itu memang sedekat itu ya, Bang? Ya, hubungan secara personal ya, majikan dengan bawahan, dengan ART lah. Tidak ada dekat atau tidak dekat. Seperti itu. Seolah tak ingin menyiakan kesempatan pertemuan pertama, dalam sidang hari itu, ayah Yosua Samuel Hutabarat, memaksa kedua mantan rekan kerja anaknya untuk menatap mata Samuel. Sembari memastikan kejujuran dan ketulusan ungkapan penyesalan keduanya, Samuel berpesan, agar Kuat dan Riki tak mudah terbawa arus. Saya singkat saja, dahilu saya persiapkan. Saya berharap buat kalian berdua. Tadi sudah meminta maaf. Tapi saya berharap, dan keluarga besar berharap, janganlah kalian berdua itu terbawa arus. Paham itu? Kalian sudah bisa baca tulis. Jangan terbawa arus. Kalau anda berdua terbawa arus, anda dimakan arus. Paham? Hanya itu yang boleh. Terima kasih. Kuat tentu akan sekuat-kuatnya membuktikan kenihilan niatnya terlibat dalam pembunuhan Yosua. Tetapi, ketok paluhakim yang akan mutlak menentukan nasib sang kuat. Keberanian kuat maruh mengancam aparat hukum dalam hal ini adalah Judan Verdi Sambo dipertanyakan. Seberapa kuat sebetulnya pengaruh kuat maruh dalam tatanan rumah tangga sang mantan jeneral? Publik tentu penasaran dan menunggu terungkapnya sosok kuat maruh dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sudah hampir satu dekade, kuat mengabdi pada sang putri. Mampukah kuat bertahan melawan terjangan arus? Dan mampukah kuat membuktikan permohonan maafnya kepada keluarga Yosua? Dengan berkata jujur, di persidangan.